Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mary Ardina MPM 1811-06-03-02 Saya akan menggunakan metode pendekatan Sains, Teknologi, Assessment, dan Ebitment Yang biasa disebut STSE Dengan materi pemecahan masalah Dengan menggunakan metode demontrasi dan observasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut pembelajaran kita Mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Baik, selanjutnya Apakah ada yang tidak masuk? Semoga masuk semua ya Sebelumnya, mari Ibu absen terlebih dahulu Alhamdulillah Ternyata masuk semua ya Minggu lalu kan kita sudah Bejar proses pemisahan campuran Dengan berbagai cara Salah satunya dengan metode filtrasi Apakah yang Ibu jelasin kemarin? Apakah kalian masih ingat? Kali ini Ibu Mary akan mempresentasikan Dan mendemonstrasikan bagaimana proses penyaringan atau filtrasi yang bisa kalian gunakan di kelas Ataupun bisa kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing Yaitu apabila kalian menemukan air sungai yang keruh Atau menemukan air sumur kalian yang keruh Kalian bisa menggunakan proses filtrasi Proses ini bisa digunakan oleh masyarakat luar Contohnya proses penyaringan air Contoh proses penyaringan air yang kalian ketahui Coba Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini dari Ibu? Ya, Ilma Ya, contohnya proses penyaringan air PDAM Ya, proses penyaringan air PDAM Menggunakan alat teknologi yang begitu canggih Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan metode filtrasi atau penyaringan Pertama, kita memerlukan alat yaitu Campuran air kapur atau Dan Kertas saring Lalu Corong Lalu Residu Lalu Metode filtrasi Pertama, kita Masukkan campuran air kapur Kedalam Penyaringan Menggunakan corong Kemudian Mengalir Melalui residu Lalu Menjadi filtrasi Baik Demikian Pembelajaran kita kali ini Semoga Pembelajaran ini Bisa bermanfaat Dan bisa kalian gunakan Di kehidupan kalian sehari-hari Saya akhiri Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh